charger akinya mantap sekali ya menggunakan UPS dan keluarannya sendiri kita akan ukur adanya di 13,8 ya 13,8 hampir 14 ya 13,8 oke selamat menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mendala elektro di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali berbagi ide kreatif cara merubah UPS menjadi charger aki dahsyat ya Hai namun sebelum saya berbagi jangan lupa like comment dan subscribe untuk teman-teman kita yang belum subscribe channel mendala elektro agar kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya ini ada sebuah UPS komputer ya dengan merek Inforce seperti ini barangkali teman-teman juga mempunyai UPS yang sama ini sama dengan yang ada di hadapan saya teman-teman bisa praktekkan untuk merubahnya menjadi charger aki atau cas aki mantap ya dahsyat dengan kemampuan pengecasan yang lumayan cepat ya yang cukup cepat untuk mecas aki motor ataupun aki mobil dan sejenisnya ya sementara untuk caranya sendiri ini adalah sebuah UPS yang sudah tidak terpakai akhirnya sudah tidak ada biasanya ini kalau kita colokkan ke listrik seperti ini A ininya tidak mengeluarkan arus ya artinya api tidak masuk ke dalam trafo karena perintah rilainya ininya tidak ada aki jadi enggak bisa untuk mengeluarkan arus dari trafo ya jadi jalan atau tekniknya caranya adalah kita akan shotkan pin 2 dengan pin 3 ya pin 2 dengan pin 3 ini 123 jadi pin 2 dengan pin 3 kita akan gabungkan atau kita akan jampor ya jampor pinnya seperti ini menggunakan kabel pendek saja ya menggunakan kabel pendek saja ini pin 2 dengan pin 3 ya pin 2 dengan pin 3 ya seperti ini seperti ini nampak pin 1 pin 2 pin 3 jadi pin 2 dan pin 3 kita akan gabung setelah digabung ya nah barulah UPS ini bisa mengeluarkan arus saya coba pasangkan nah barulah UPS ini bisa mengeluarkan arus kemudian setelah mengeluarkan arus seperti ini teman-teman tinggal mempersiapkan bahan-bahannya ya ya itu sebuah dioda yang sudah dipasangkan jepitan aki positif dan negatifnya seperti ini nah diodanya seperti ini ya jadi dengan dioda yang rangkaian seperti ini UPS bakalan menjadi charger atau charge aki canggih charger aki yang mantap dahsyat ya ingat ya posisi positifnya seperti ini di lambang positif juga negatif di lambang negatif juga sementara yang untuk AC nya terbalik tidak masalah nah nanti kita akan masukkan seperti ini ya caranya kita akan lepas baut dua ini ya baut dua ini kita lepas Hai bautnya kita lepas dua buah bautnya Nah setelah terlepas seperti ini kita akan ambil masuk ke sini ya kedua buah jaringan ini seperti ini ya jadi terbalik seperti ini juga tidak masalah ya seperti ini juga bisa ya nah arus yang masuk adalah arus AC jadi terbalik tidak jadi masalahnya ini kita kasih timah dulu seperti ini nah sudah dikasih timah seperti ini ya barulah kabel yang dua ini kita pasang kembangkan ke yang telah kita kasih timah tadi ya di bagian trafonya ini bagian lilitan sekunder ya lilitan sekunder nah seperti ini ya udah jadi charger aki mantap dahsyat ya kita akan coba ukur kita colokkan dulu listriknya kita colokkan kemudian kita coba berapa kira-kira tegangan yang keluar ataupun folnya ya yang keluar dari charger aki dari ups kita ini nah itu ya nampak ya adanya di 13 volt ya 13 volt saya jump dulu biar lebih nampak wah 13,8 ya mantap sekali oke itu saja tutorial sederhana saya mudah-mudahan tetap bisa memberi manfaat walaupun singkat dan sederhana ini terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel kita terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton